Atencion please, please keep silent and relaxed, keep the cuff at heart level Namun bagaimana dengan fungsinya? Apakah bagus dan akurat? Sebelum kita mulai, jangan lupa pakai masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada Dan jangan lupa juga menjaga kebersihan diri Oke, langsung saja kita mulai dari kotaknya terlebih dahulu Jadi tensimeter digital ini mereknya TUF Omicron tipe B869 Jadi pada kotak depannya terdapat macam-macam keterangan Dan tensimeter digital ini fully automatic electronic blood pressure monitor Ini tipe yang dipasang di lengan atas Ada USB interface, katanya high accuracy, aritmia monitoring Ada penyimpanan memori, bisa untuk dua orang yang berbeda Dan high definition colors backlight Pada bagian kiri ada petunjuk penggunaan Pada bagian kanan ada main parametersnya Yang bisa kita baca disini Pada bagian atas cuma seperti ini aja ya Dan pada bagian belakang sama seperti bagian depannya Oke, langsung saja kita unbox Jadi yang kita dapatkan ada mindset untuk lengan Kemudian ada mesin tensimeter digital yang disertakan pouch Beserta juga buku manual Buku manual ini penting ya, ntar dibaca saja Karena ada petunjuk teknis pengoperasian Walaupun berbahasa Inggris tapi isinya informatif Kita mulai dari mindsetnya Monsetnya berwarna biru tua Dan ada juga petunjuk penggunaan Jadi di bagian selang ini yang ada tulisan artery Nanti dipasang di bagian atas lipatan siku Kemudian pada ujung selang yang ini disambungkan ke bagian tensimeter Tensimeter digitalnya seperti ini ya Tampak depan, ada tombol setting, start on off, dan memory Ada layer kecilnya yang nantinya ada informasi tekanan darah dan lainnya Di samping kanan ini ada stiker tanggal pembuatan di bulan Juli 2020 Dan ada juga micro USB Micro USB-nya bisa dipakai yang punya HP ya Pada bagian kiri terdapat lubang besar untuk dimasukkan ke selang mindset Dan lubang kecil-kecil ini yaitu speaker Karena unit ini dilengkapi dengan fitur suara Dan di bawahnya terdapat tempat baterai Terdapat 4 buah ukuran A3 1.5V Dikarenakan saya ada charger smartphone Jadi pakai ini saja Begitu dicolokkan charger smartphone ya Pertama kali muncul yaitu tanda simbol orang yang berkedip Ada nomor 1 di dalamnya Dan ada simbol gambar orang berkedip ada nomor 2 Kamu bisa pilih dengan tombol M Untuk penggunaan nomor 1 atau nomor 2 Kemudian kita set tahun, tanggal dan bulan Juga bisa set waktu PA kita off saja ya PA ini satuan pascal SP mau on atau off Terserah kamu Karena ini fungsinya untuk mengaktifkan Fitur suara pada tensimeter digital ini Kalau tidak mau pakai bisa di nonaktifkan atau dimatikan Fungsi suaranya seperti ini Kalau mau kembali ke fungsi setting semula Tekan tombol S sedikit lama Jadi kita atas saja Pasang manset di lengan kiri dan sejajar dengan jantung Kita bisa lihat aja panduannya di manual guide-nya ya Mari kita mulai Attention please Please keep silent and relax Keep the cu- Ketika sudah keluar hasilnya Maka fitur voice-nya seperti ini Untuk melihat histori tekanan darah sebelumnya Kamu tinggal menekan tombol memory ya Tombol M ini Jadi penyimpanan memory bisa sampai 30 kali riwayat tekanan darah Dan tekan tombol S untuk kembali ke riwayat tekanan darah sebelumnya Walaupun murah sebenarnya ada catatan mengenai tensimeter digital ini Yang pertama Manset untuk dipasangkan di lengan Itu muat bagi orang yang mempunyai lingkar lengan atas kecil ataupun sedang Tetapi masalah muncul jika kita memakai ke orang yang mempunyai lingkar lengan atas yang besar atau gemuk Jadi mansetnya tidak muat jika dipakai Yang kedua Jika kita menggunakan tensimeter digital Jangan lakukan 1 kali pengukuran Lakukan minimal 3 kali pengukuran Jika kita lakukan 1 kali pengukuran Biasanya pembacaan pertama kali pada tensimeter digital menghasilkan angka sistolik dan diastolik yang tinggi Hal ini pernah saya alami ketika saya masih punya tensimeter yang digital bermerek Omron Yang ketiga Tensimeter ini menurut saya kurang akurat Jika dibandingkan dengan tensimeter manual Angka yang saya dapatkan di tensimeter digital yaitu 130-140 mmHg untuk tekanan sistolik Dan 84-95 untuk diastolik Dan denyutnya di dalam 1 menit 94-108 kali Jika saya hitung dengan menggunakan tensimeter manual Hasilnya 120-125 untuk tekanan darah sistolik Dan tekanan darah diastolik itu 84-90 Dan denyutnya di dalam 1 menit rata-rata 95-97 kali Hasilnya juga bisa berbeda ya dengan tekanan darah orang lain Jadi kesimpulannya adalah tensimeter digital ini hanya mengandalkan harganya yang murah Dan beberapa fitur yang berguna seperti fitur suara dan fitur memori yang dimiliki Untuk penggunaan pribadi tidak ada masalah ya Karena hanya menggambarkan berapa tekanan darah kita Tetapi untuk penggunaan di klinik praktek pribadi Ataupun digunakan untuk pasien Saya tidak merekomendasikan tensimeter digital ini Kalau mau beli tensimeter digital sekalian saja beli yang bagus Dan harganya juga bagus Contohnya merek Beurer ataupun Omron Seperti peribahasa Indonesia ada harga ada rupa Oke sekian dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa mencegah lebih baik daripada mengobati Silakan di like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Saya Dr. Arief Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh